Halo semuanya, siap. Aduh, Bapak Bintang ini merupakan sosok inspiratif bagi saya. Kemarin lalem saya nonton di YouTube bagaimana perjalanan beliau. Jadi tentu hari ini beliau juga akan memberikan bagaimana dibalik terciptanya lagu ini ataupun ide kagasan awal. Dimulainya, kenapa bisa mempunyai ide-ide bergirian seperti ini? Terima kasih untuk kesempatannya, rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih dan tugas sekolah ini. Idenya itu sebenarnya sampir sama dengan lagu yang sebelumnya diciptakan oleh Kak Bambi Duga. Bintang, yaitu lagu pertama Bintang di hatimu, yang sekarang We Can Let It Happen. Itu adalah intinya saya ingin supaya ditujukan untuk khususnya anak-anak interaksi muna sekarang ini. Supaya bisa lebih bersemangat untuk mencapai cita-cita mereka. Apapun kesulitan yang dihadapi, apapun kendala yang dipiliki oleh setiap anak. Karena saya tahu setiap hari itu tidak semua lahir perfect gitu ya. Setiap orang punya kekurangan yang masing-masing. Dan saya ingin apapun kekurangan dari diri anak-anak semuas itu, kita cari yang terbaiknya. Dan tetaplah mempunyai cita-cita setinggi bintang. Tetap mempunyai cita-cita setinggi bintang ya. Ketika kita bermimpi, ayo bangun dan raih mimpi itu. Kurang lebih seperti itu ya. Saya ingin memberikan bintang hadiah ulang-laun yang tahun ini. Lagu ini untuk bintang. Karena tahun kemarin lagu perdanaan itu, itu juga untuk hanya ulang-laun dia. Wow, luar biasa sekali. Hadiah berupa kalian. Dimana kedepannya bintang ini juga bisa memopulerkan lagu ini. Jadi ini juga untuk menyaksa talenta bintang. Dimana bintang ini memang sudah punya banyak sekali talenta ya. Boleh sedikit di bawah cerita. Sebenarnya bintang ini, bagaimana awal mula bintang ini menemukan itu ya? Modele atau sekarang bidang lagu ini, modele single keduanya. Apakah memang mempunyai kesenangan tersendiri di bidang dunia tarik suara? Sebetulnya enggak juga ya. Soalnya dari awal itu bintang kan seperti yang mungkin teman-teman kalau sebagian sudah kenal. Bintang itu kan disleksia ya. Jadi dia punya banyak sekali kendala sewaktu di usia anak-anak untuk berkomunikasi. Kesulitan sekali membaca, memulis, dan enggak lagi berhitung. Jadi karena kesulitan itu sempat dikeluarkan dari sekolah. Tapi saya bilang sama bintang, bintang jangan khawatir. Setiap anak itu Tuhan berikan anugerah. Pasti kamu punya talenta sendiri yang bisa pembangkat. Pada akhirnya saya menemukan dia senang modeling. Dan saya juga sangat amaze gitu. Ternyata dari dunia modeling itu bisa membuka banyak kesempatan untuk bintang di karena dunia yang amaze. Jadi sekarang dia tentunya bisa nari juga. Saya surprise banget gitu ya. Karena dulu bintang untuk menghafal. Baca aja susah gitu ya. Apalagi ngakfalin koreo yang sekian menit gitu. Saya aja mungkin yang paling sebelah nggak bisa hafal. Karena bintang itu sekali lihat, itu rambutnya cepet banget yang rambutnya gitu. Ternyata dia punya bakat di sana. Terus pada akhirnya pisang ditawarin sama teman saya. Saya bilang, ya coba bintang nyanyi gitu ya. Oke berani nggak ya nih anak? Eh anak-anaknya bisa gitu. Dia punya keurahannya dan dia mau belajar. Dia mau mencoba gitu. Dan itu saya salut sama bintang. Jadi dia mau keluar dari comfort zone ini ya. Dan dia mau coba. Luar biasa sekali boleh kita berikan tepuk tangan yang familiar ya. Bintang ini merupakan anak special. Jadi sekarang tangan-tangan gitu-gitu memakai. Apalagi dukungan dari mama tercinta, anak tua, dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Juga merupakan bentuk dukungan yang luar biasa untuk bintang.